Keinformasi lainnya, Saudara Teknisi yang tewas saat memperbaiki lift di kantor Gubernur Jawa Tengah ini dimakamkan. Gubernur Ganjar Pranowo mendatangi rumah duka dan menemui korban. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi rumah duka Adrianus Ariwibowo yang tewas dalam kecelakaan kerja. Korban meninggal saat memperbaiki lift di kompleks kantor Provinsi Jawa Tengah. Ganjar memastikan seluruh hak korban sudah dibayarkan pihak BPJS Ketenaga Kerjaan. Santunan tersebut diserahkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadsy Yassin Maimun kepada Ibunda Korban. Kemarin dengan BPJS Ketenaga Kerja, Ibu ya, langsung dipereskan dan hari ini diselesaikan semua hal lainnya. Tentu ini bukan persoalan berapa materi yang diberikan, tapi bagaimana kita memberikan respon cepat kepada mereka yang menjadi korban oleh kecelakaan kerja semacam ini, sehingga mereka bisa mendapatkan agak penyakit yang lain. Setelah disemayamkan, jenazah Adrianus Ariwibowo dimakamkan di TPU Kedung Mundu yang berjarak 2 km dari rumah duka. Pemakaman dihadiri istri korban yang baru datang dari Kalimantan dan sejumlah kerabat. Sebelumnya, korban terjepit lift di lantai 3 Gedung E Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah. Namun, korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Kasus kelalaian kerja ini selanjutnya dalam penanganan Polres Sabe Semarang. Ali Mustakfirin dan Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!